Oke teman-teman 5 detik lagi lihat jam 6 akan kerja Nah lihat teman-teman jam 6 kontaktor kerja blower pun langsung berputar atau bekerja teman-teman Sekarang saya akan merakit rangkaian fan blower kandang ayam Yang menggunakan timer scene dan kontaktor scene dan untuk tambahannya disini MCB scene Kenapa saya disini memakai kontaktor? Karena biasanya untuk fan blower kandang ayam itu besar-besar ya untuk kuatnya Tapi disini saya hanya contohkan 1 fan blower saja Jika teman-teman ingin menambahkan lagi blowernya silahkan tinggal di paralel saja Untuk timernya disini sudah tersetting pukul 11 ya Disini karena ada baterainya teman-teman jadi akan selalu standby Untuk pembelian timer scene ini silahkan teman-teman klik saja link yang ada di deskripsi video ini Dan sekarang saya akan coba rakit bagaimana cara merakitnya Teman-teman silahkan download dulu untuk wiring kontrolnya di komentar yang saya pin Supaya nanti setelah teman-teman download wiringnya kita bareng-bareng merakit rangkaian kontrol ini Oke jadi disini ada 2 buah MCB Yang satu untuk MCB kontrol dan yang satu lagi untuk beban ke fan nanti Disini saya menggunakan fan yang satu fasa untuk yang tiga fasa juga bisa silahkan Nanti saya akan coba share juga untuk wiring yang tiga fasa Nah disini untuk inputan dari PLN sudah saya masukkan ke MCB satu fasa ini ya Yang satu untuk ke kontrol dijamparkan untuk yang ke MCB beban Nah sekarang yang pertama itu kita pasangkan dulu sesuai di wiring ya Dari MCB kontrol langsung kita masukkan ke lambang L yang ada disini Teman-teman jika dilihat disini ada lambang L ya atau lain atau bisa juga fasa Dan ini netralnya nanti pasangkan langsung netralnya kesini Oke saya akan pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman bisa dilihat dari MCB satu fasa untuk kontrol outputnya Saya masukkan ke posisi L yang ada di timer ini Dan untuk netral dari PLN sudah saya masukkan ke posisi N yang ada disini Teman-teman bisa dilihat akan saya dekatin Nah disini ada L dan disini ada N Teman-teman pasangnya harus sesuai kayak gini oke Nah sekarang untuk keluarannya yaitu yang load ya Disini ada tulisan load Ada L dan N juga teman-teman L ini yang fasanya kita masukkan ke A1 kontaktor yang ada disini Dan untuk yang N nya yang netral dimasukkan ke A2 kontaktor Saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan Jadi dari L yang keluaran timer ini yang load ya dimasukkan ke A1 Dan dari netralnya yang keluaran load timer ini dimasukkan ke A2 Jadi kayak gini untuk pemasangannya bisa dilihat Nah dari load L masuk ke A1 dan dari N masuk ke A2 Nah untuk selanjutnya saya akan pasangkan untuk ke bebannya Nah untuk ke bebannya itu kita harus ngambil fasanya dari MCB ini MCB ini adalah MCB untuk penahan beban atau pengaman beban Nah sekarang yang dari keluaran MCB ini kita masukkan ke L1 teman-teman Atau ke kontak NO utama kontaktor Ini bisa disebut juga rangkaian utama kontaktor Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari MCB untuk beban ya Dimasukkan ke L1 Jadi untuk lebih jelasnya kayak gini Di sini yang keluaran MCB yang untuk beban Dimasukkan lihat ke L1 NO kontaktor utama Nah sekarang untuk pemasangan netralnya Netral itu pasangkan ke nomor 5 Dan lihat teman-teman perhatikan Pemasangan netral ini selalu pada salah ya Jadi pemasangan netral itu kita harus ngambil dari utamanya Atau dari sini Netral PLN Jadi harus ngambil dari pusatnya Langsung dimasukkan ke L3 Ada yang ngambilnya dari sini Gak boleh teman-teman Kenapa gak boleh? Jadi ntar percuma saja Karena nanti netral ini adalah netral dari timer Nanti timernya tidak kuat menahan beban Jika terjadi apa-apa Maka dari itu ngambilnya harus dari pusat netral PLN sini Dari N sini dimasukkan langsung ke L3 atau nomor 5 NO kontaktor utama Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan untuk netralnya Bisa dilihat ya Saya deketin nih Jadi dari netral pusat PLN yang sini ya Gabungkan saja dengan netral yang ada di kontaktor Atau L3 atau bisa juga 5 Nah pemasangannya harus kayak gini teman-teman Nah untuk selanjutnya Keluaran NO utama kontaktor Yaitu yang nomor 2 dan 6 Keluarannya dimasukkan ke fan blower Fan blowernya yang mana? Fan blowernya akan saya contohkan menggunakan fan ini teman-teman Jadi teman-teman tinggal gabungkan saja Pasangkan di 2 dan 6 di sini Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan dari pen blower Dimasukkan ke nomor 2 dan nomor 6 Nah ini jika 1 fasa teman-teman Jika 3 fasa teman-teman tinggal masukkan saja dari MCB 3 fasa RST nya ya Dimasukkan ke 135 keluarannya 246 dimasukkan ke fan Itu khusus yang 3 fasa Pasti teman-teman sudah pada tahu ya Karena di sini saya contohkan hanya untuk yang 1 fasa Untuk firing kontrolnya sudah saya share juga Di sana download saja yang 1 fasa dan yang 3 fasa Baik karena pemasangan sudah selesai Akan saya uji coba rangkaian ini Apakah bisa berjalan dengan baik teman-teman Untuk cara settingnya di sini teman-teman sudah saya share juga Bagaimana caranya linknya ada di atas ini Silahkan ditonton dulu untuk cara setting ini Karena di sini saya akan langsung uji coba Bagaimana cara kerja dari fan blower ini Oh iya jadi untuk teman-teman Jika fannya ada beberapa fan Teman-teman tinggal paralel saja di sini Ke beberapa fan tergantung kontaktornya Jika kontaktornya besar bisa diparalel Jika kontaktornya kecil teman-teman gabungkan saja beberapa kontaktor Nanti saya akan share juga untuk wiringnya Silahkan di download saja untuk yang beberapa kontaktor Oke karena di sini sudah selesai Saya akan coba onkan untuk MCB nya teman-teman Kita coba onkan MCB kontrolnya Lihat 3, 2, 1 Nah ketika MCB kontrol di onkan Di sini powernya sudah langsung menyala Menandakan bahwa si timer ini siap digunakan Ya walaupun tidak di power juga Ini sudah bisa digunakan ya Karena di sini memakai baterai Tetapi jika di sini memakai sumber tegangan Maka di sini juga posisinya langsung Sambil mencharger teman-teman Sambil mencharger sambil juga untuk menjadikan si timernya Nanti mensupply ke kontaktor Jika sesuai setting waktu di sini Baik di sini menunjukkan pukul 11 ya Saya akan setting dulu Dicontohkan 1 jam sekali si blower ini Nanti akan berputar atau menyala Teman-teman tinggal setting saja di timernya Kita akan coba reset dulu Nah ketika hilang akan ter-reset Kita klik timer di sini Nah di sini sudah ada untuk on-nya On-nya jam 6 pagi Dicontohkan di sini jam 6 pagi on si blower ini Dan ketika jam 7 Nah ini ada tulisan off Jam 7 akan posisi padam Kita atur dulu jamnya di sini Jam 7 pagi ya Nah jadi 1 jam sekali nih Jam 7 pagi dia mati Dan ketika ingin jam 8-nya menyala kembali Kita tinggal klik timer lagi Nah posisi nomor 2 nih di sini Ketika jam 8 saya akan coba nyalakan kembali Nah jam 8 on Nomor 2 nih Dan jam 9 akan padam kembali Kita klik timer lagi Nah di sini ada tulisan off Tinggal kita klik jam lagi Hour Berarti tadi jam 9 ya Untuk padamnya Atau untuk matinya Oke saya cukupkan di sini Ini sampai 2 kali ya Teman-teman bisa atur terus settingannya Sampai 16 kali teman-teman Ini sangat pantap sekali nih timernya Jadi teman-teman bisa atur waktu si Pen blower ini sampai 16 kali On off teman-teman Oke jadi Kita akan coba ya Di sini Ketika jam 6 dia menyala si pen blowernya Kita klik lock dulu Nah di sini kan udah jam 11 ya Masa harus nunggu sampai jam 6 Supaya si blower ini nyala Maka di sini akan saya percepat teman-teman Untuk jamnya Kita reset dulu Kita tambahin dulu 3, 4, 5 Minutnya kita tambahin Supaya teman-teman nanti jelas nih Ketika jam 6 si pen blower ini Nanti langsung Bekerja secara otomatis teman-teman Kita lihat dulu di sini Kita cepetin saja Kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya Jangan lupa untuk posisi ini Posisikan auto Dan ini untuk MCB kebebannya Kita on-kan Supaya nanti Si pen ini akan berputar Baik kita tunggu sampai 1 menit teman-teman Supaya lebih pasti Untuk Start stop si pen blower ini Ya teman-teman 5 detik lagi Lihat Jam 6 akan kerja Nah lihat teman-teman Jam 6 Kontaktor kerja Blower pun langsung berputar Atau bekerja teman-teman Nah disini settingannya Tadi kan sampai jam 7 Jam 7 Nanti si kontaktor ini Akan mati teman-teman Berikut juga Van juga akan mati Nah supaya tidak lama nunggu sejam Mari kita percepat lagi Untuk si waktu ini ya Kita dengan menekan tombol minute Kita coba reset dulu Nah kita percepat Sampai 5.9 Nunggu 1 menit lagi Maka nanti Si kontaktor ini akan mati Si blower pun akan mati teman-teman Jadi 1 jam sekali ya Nyala matinya Ini bisa sampai 16 kali teman-teman Kayak gitu Jadi mantep banget Untuk si timer sini nih Kita tunggu sampai pukul 7 teman-teman Ya teman-teman 10 detik lagi 5 detik lagi Sekarang akan mati teman-teman nih Tepat pukul 7 Lihat Nah ketika pukul 7 Kontaktor mati Van pun mati Dan ketika nanti Jam 8 nih Jam 8 tuh Nanti akan kerja lagi Si kontaktornya Oke saya akan coba lagi Supaya teman-teman pada Faham ya Kita percepat lagi Untuk waktunya Kita percepat sampai Jam 8 teman-teman Kita moga mau nunggu lagi 1 menit kita tadi ya Nah nunggu lagi 1 menit Teman-teman Sampai si kontaktor ini Si fan blower ini Nanti bekerja kembali Tepat pada pukul 8 teman-teman Kita tunggu Oke lihat 10 detik lagi Kontaktor ini akan bekerja Fan blower ini akan berputar Teman-teman Lihat Nah lihat Si kontaktor ini bekerja Fan nya kembali berputar Disini juga ada sistem manualnya Teman-teman Kita tinggal tekan auto manual disini Maka nanti untuk si kontaktor ini Akan bekerja secara manual Kita buktikan teman-teman Disini kan posisinya lagi auto ya Kita coba klik yang auto manual ini Kita coba reset dulu Kita coba klik auto manual Maka nanti akan stop nih Untuk si kontaktornya Lihat Nah tombol on nya hilang Ini secara manual Jika teman-teman ingin pengujian Biasanya ya Kita coba klik lagi auto manual ini Akan on kembali Lihat Nah Lihat Bekerja On kembali Disini juga posisinya on Jika pengen auto lagi Ya kita tinggal tekan auto aja Nah kayak gini Maka sesuai settingan tadi Seperti itu teman-teman Baik Jadi segitu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf juga Untuk wiringnya agak Acak-acakan ya Ini supaya teman-teman Lebih jelas aja nih Untuk pemasangan di Rangkaian timer dan kontaktor Atau rangkaian pen blower Teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya